Halo desainer, selamat datang di channel Zufa Desain tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar desain grafis oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kontur di Corel Draw 2020 simak terus videonya oke desainer, sebelum kita memulai video tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe ya ingat, subscribe itu gratis biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Zufa Desain oke, langsung saja saya akan membuat disini, saya akan membuat tulisan ini biar lebih enak, ini kita bikin landscape dulu ya ini, landscape terus saya akan membuat tulisan disini dengan judul Corel Draw oke, diperbesar dulu terus setelah itu saya pilih font disini ya, untuk memilih font disini ini harus di block dulu di klik dulu, terus pilih font ini terus setelah itu, teman-teman langsung ke sini menu ya, cari contour disini, ini biasanya paling atas itu ada drop shadow disini ya, terus saya pilih contour, terus setelah itu ke preset disini ya, preset list ya, disini langsung ke preset list terus pilih flow outward ya, disini klik nah, nanti akan keluar disini ini terlalu, ini kok masih banyak banget warnanya ini bisa dikurangi untuk cara menguranginya, teman-teman itu langsung ke sini ini bisa langsung diganti saja ini di delete, satu bisa di klik angka satu ya disini atau itu bisa dikurangi misalnya, ini contoh ini bisa ini bisa dikurangi dengan cara seperti ini ini ya ini klik bawah ini untuk mengurangi warna contournya ini semakin ini akan semakin semakin dikurangi maka akan semakin hilang warna-warna lainnya ini sepertinya seperti ini contohnya nah terus ini ketika masih terlalu tebal ya, ini ketika masih terlalu tebal teman-teman itu bisa geser ke saming kanan ini juga bisa dikurangi ini tinggal klik-klik bagian ini ya terus sampai sekiranya teman-teman itu sudah sesuai selera teman-teman misalnya teman-teman ingin membutuhkan segini berarti segini saja tetap bisa dikurangi lagi terus dikurangi seperti ini terus selanjutnya untuk merubah warnanya teman-teman itu bisa langsung kegeser ke sebelah kanan ini disamakan ya dengan warnanya disini ada warna biru tua disini ada biru tua disini ini tinggal klik-klik tinggal cari ini warna yang mau dipakai warna apa misalnya disini teman-teman mau menggunakan warna kuning disini warna kuning setelah itu klik bebas dan klik pick tool selesai ini untuk satu contour bagaimana caranya untuk membuat dua contour caranya yang pertama itu teman-teman klik disini ya di bagian yang tadinya yang kuning-kuning ini khususnya yang kuning-kuning disini terus klik kanan disini terus pilih brick contour upper ya atau bisa tekan CTRLK disini ya klik maka ini sudah ini sudah terpisah dengan yang yang tulisan kuningnya itu terpisah dengan yang hitam ini seperti ini ya oke ini di control Z lagi terus langkah selanjutnya sama dengan langkah yang pertama ini pilih control disini sama yang ini ya ini dikurangi lagi kurangi lagi kurangi lagi kurangi lagi sampai satu ya terus disini untuk ketebalannya ini bisa dikurangi lagi sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman nah setelah itu warnanya pengen dirubah silahkan misalnya pengen dirubah menjadi warna oranye ya klik warna oranye terus klik bebas bagaimana cara merubah warna kuningnya tadi caranya itu ini di break dulu ya sama dengan langkahnya seperti tadi di break setelah itu klik warna kuningnya diganti dengan warna putih misalnya maka secara otomatis dia akan berubah warnanya menjadi putih atau bisa dirubah dengan warna misalnya pengennya hijau dan seterusnya sesuai dengan selera warna dari teman-teman seperti itu mungkin cukup sekian tutorial kontur dari saya jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar jangan lupa subscribe ya ingat subscribe itu gratis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati